Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi bareng gue Maulana di video What is your reaction Hai semuanya, kemarin saya sudah melihat atau mereaction beberapa kontestannya ada di big stage dan sedikit kaget karena jurinya itu ada Alif Ajis, ada Atuk Sri Siti dan entah kenapa kayak pengen nonton lagi untuk performance Alif Ajis ketika digegar Vagansa dan akhirnya saya menemukan untuk komplikasi lagu juara Gegar Vagansa 8 2021 yaitu Alif Ajis memang disini durasinya hampir 14 menit, mungkin nanti aku bakal bikin 2 part atau mungkin langsung sekaligus, kita cek dulu aja cukup panjang sih kalau untuk 14 menit ya berarti ini performance-nya dari awal kompetisi Alif Ajis di Gegar Vagansa ya oke kita mulai nih siapa sih yang kangen disini untuk kompetisi ini, aku juga langsung kangen lagi tau oh iya ini lagu pertama nih ya sayang semuanya ya kalau yang saya tau disini tuh kayak masih permulaan awal minggu 1 kan jadi belum terlihat karakter suaranya dari Alif Ajis ya belum memberikan yang terbaik gitu loh tapi outfit-nya sih yang selalu saya sangat suka ya bagus-bagus gitu oh iya ini ya oh iya ini apa iya Oke Ini Kasita Sampai itu minggu kedua Dan salah satu Apa ya Minggu yang saya sangat suka sekali Karena membawakan lagu ini Dan ternyata cocok banget Dengan karakter suaranya Alif Aziz Ini benar-benar sangat senang sekali Ketika Alif Aziz menanyikan lagu ini Serius suaranya bagus Apalagi lightingnya Terutama suaranya sih Karena kan disini kompetisi suara ya Suara deepnya ya Tetaplah menjadi bintang Di langit Agar cinta kita akan Abadi Ku biarlah sinarmu tetap Menyindari alat ini Agar menjadi saksi cinta Cinta Oke Baru itu saya juga baru Apa ya Sadar ya Bahwa dulu tuh Alif Aziz tuh Nggak ada kayak kumis Sama berewoknya gitu Jadi dulu tuh kayak rapi banget Terus Kayak mirip juga loh Sama saya Ada berewoknya gitu Ada kumisnya juga Tapi kalau memang saya Memang masih belum rata Nggak tau dirata ini kayak gimana Tapi by the way Ini bener-bener sih Salah satu performance Yang saya sangat suka banget Apalagi ya Apalagi di final Nanti ya Bakal kita cek juga Tapi ini Salah satu lagu yang Saya sangat suka sekali Dan dibawakan Dengan bagus gitu Itu oleh Alif Aziz Hasilnya lain lah Oh gila sih Tadi udah mendengarkan untuk lagunya Yang mellow banget Sangat melodikal banget ya Terus langsung ke lagu yang ini Yang kayak bener-bener rock banget Dan suaranya juga tetep nyampe ternyata Dan tadi Pangung stagenya gila sih Apa sih Stage egg Atau Apa namanya Penguasaan pangunya lah Udah Penguasaan pangunya tuh Bener-bener sangat baik banget Tadi kayak Lempar si Tihang mic gitu kan Itu bener-bener bagus banget ya Woah Oh barbus Penguasaan pangunya Aku mau tanya juga nih Kalian yang nonton dari awal Kan saya tuh menontonnya tuh udah minggu ke Ini nih, minggu keempat ya Baru nonton Setiap hari Senin itu minggu keempat Jadi sebelumnya gak ngikutin gitu loh Jangan sebentar guys Everyone, kita lanjut lagi Sorry tadi kepotong karena Apa, memory handphone ku sudah habis Jadi tiap yang gitu beda-beda sih Memang untuk biarkan lagunya ya Jangan kau selalu habis Jangan diraku Jangan diraku Jangan diraku Disini tuh bener-bener sangat Bello banget ya Ya, ada iklan lagi Baru aja tadi Di sini Kerebat Menteri-menteri Menteri-menteri Nah, disini Sangar sekali ya Menteri-menteri 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 Oke, saya tadi baca-baca sedikit untuk video-videonya Dan Oh iya Baca-baca untuk komentar aja Dan banyak sekali yang Hampir sama seperti saya Merindukan untuk Kompetisi ini gitu ya Dan Apa ya Ketika lihat di big stage Juga Sangat Apa ya Merasa Terharu juga ya Baru minggu kemarin Atau beberapa hari yang lalu Atau mungkin belum satu bulan gitu ya Menjadi peserta Sekarang udah menjadi seorang juri Itu pencapaian yang luar biasa sih tentunya ya Tapi memang Sebelum ikut kompetisi Gegar Vagansa pun Alif Aziz sudah menjadi penyanyi profesional ya Jadi tentunya udah tahu Teknik bernyanyi itu seperti apa Dan mungkin Untuk Gegar Vagansa ini Salah satu batu loncatan untuk Bisa mengembalikan nama Alif Aziz lagi gitu ya Di industri musik Malaysia gitu Kita doakan tentunya yang terbaik Tapi sampai sekarang belum mendengar nih Untuk single-singlenya Mungkin yang bakal dirilis Dalam waktu dekat Tapi ternyata masih belum ya Oke Kita lanjut lagi Oh ini yang Apa sih Oh ini dia yang Duit itu Aku suka banget Cuman troya Dan saya baru tahu juga Untuk Imantro ini Salah satu penyanyi yang cukup terkenal Di Malaysia ya Saya udah beberapa kali nonton Untuk Eh sekaligus mendengarkan tentunya ya Untuk lagu-lagunya Tapi memang lebih ke lagu Apa tuh namanya Lagu Melayu gitu ya Untuk jenrenya Dan memang suaranya cukup bagus banget Keren sekali Dan Setelah nonton Negara Vagansa Ketika Bisa duit bareng Alif Aziz Saya menonton untuk Beberapa videonya gitu Dari Imantroi Ada Apa ya Agak sedikit bingung juga sih Ada beberapa Lagunya Yang mendapatkan hujatan gitu sih Saya kurang paham juga Karena Menggunakan bahasa Malaysia gitu ya Ketika Komentarnya yang saya baca Tapi sekilas Kayak lebih ke Kurang setuju lah Dengan suaranya Dengan Lirik lagunya Saya tak paham Jadi Ya sedikit Banyak hujatan gitu Ada salah satu video Lagunya apa ya Saya lupa untuk judulnya Tentang kayak lagu Melayu gitu sih Katanya kurang Kayak Liriknya tuh kurang bagus lah Atau sebagainya Saya agak sedikit sedia Bacanya But Hebat Ketika performance disini Saya sangat suka sih Saat dihamil asmara Asmara yang membarang Dijuang Siap-siap Jika diturunkan hatimu Yang terlekat Dibuai tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak Suaranya tuh jernih banget Serius Dan Sorry Untuk yang duet Tad gitu Yang bareng Imantra Itu bener-bener Apa ya Dua penjanyi Yang memiliki karakter Yang berbeda Tapi ternyata Bisa disatukan Dan Saya cukup terpuaskan Dengan performance tersebut By the way Ini udah setengah jalan Saya mereaction Untuk Lagu terakhir Yang bakal share reaction Pesan Cinta Nanti setelah itu Bakal bikin part 2-nya ya Mungkin masih pake Baju yang sama sih Cuma videonya Yang bakal Saya akan Karena takut kepanjangan Oke Kita Dengarkan dulu Untuk yang pesan cinta Oh ini yang ada Dain serenya itu Yang istrinya ya Bener gak sih Oh iya bener kan Menyatakan Cinta Tapi ku Mami Ku menyatakan Pada dirinya Oh Tuhan Apa yang aku Sampaikan Seminimu Padanya Agar dia tahu Bahwa Sampai disini dulu Dan Mengenai video yang tadi itu Bener-bener Gak ada yang sadar sih Bahwa Salah satu Dancernya itu adalah Istri dari Alif Aziz ya Bella ya Oke Terima kasih guys Sudah nonton Kita buat untuk video Part 2-nya Untuk komplikasi Juara lagu Garofaga 18 Performance Alif Aziz See you Assalamualaikum Ditunggu ya Untuk reaction selanjutnya